Sebelumnya keluarga AM 17 tahun, santri pondok pesantren kontor yang tewas akibat dugaan kekerasan, menyatakan ponpas sempat menutup-nutupi tindakan jahat tersebut. Saat jenazah Albert Mahdi tiba di Palembang pada 23 Agustus 2022, keluarga mendapatkan surat keterangan kematian AM dari rumah sakit Yashifin Darussalam Kontor yang menyatakan bahwa korban meninggal akibat sakit. Dalam surat yang diterbitkan pada hari kematian AM itu, tertulis nama dokter bernama Mukhlas Hamidi yang menyatakan korban meninggal karena penyakit tidak menular. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Ponerogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengatakan terkait surat pernyataan resmi rumah sakit milik kontor tersebut bakal diusut saat pengembangan kasus. Saat ini pihaknya masih fokus dalam mengorek motif kedua pelaku mantan santri senior tersebut. Yang pasti untuk kegiatan kita, fokus dari Korres Ponerogo kita menyelesaikan kasus yang ada ini untuk pengembangan akan kita tinggal lanjutin nanti setelah proses ini. Itu untuk mencari pendidikan, mohon maaf kami belum bisa sampaikan. Diketahui dari pemeriksaan tim forensik di TPU CI Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan, diketahui bahwa ditemukan bekas luka memar di bagian dada korban, yang diduga bekas luka memar tersebut diakibatkan hantaman benda tumpul.